selamat menikmati 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 teman-temannya putih yang coklat juga akar masih sehat nah ya kan saking banyaknya ada yang rusak akarnya ada yang ini yang kayak gini kita buang oke tetapi saya tidak bersihkan semua teman-teman bagian bawahnya tadi kan ada rusak jadi medianya yang bagian bawah saya tidak pakai lagi nah jadi bagian atasnya saja karena bagus saja akarnya bagian atas teman-teman ya tetap ada yang nempel kita periksa baik-baik semua yang lonyot kita buang biar jatuh disini kok bagian atasnya bagus saja medianya ya betul-betul teman-teman ya seharusnya sudah lama saya ganti pot tapi baru sempat ini nah jadi begini saja teman-teman ya ini akar bagus semuanya ini akar hidup sampai dari bawah naik ke atas lagi ini akarnya karena tidak ada lagi tempat dibawa penuh sesak ini akar-akar yang mati yang dari bawah teman-teman ya yang sudah seharusnya lama diganti medianya dan potnya supaya berkembang akarnya ya untung saya ada waktu ini sekarang jadi bisa saya ganti teman-teman kalau sudah seperti ini kita lanjutkan lagi menambah kan akar-akar lonyotnya sudah kita buang tinggal akar-akar sehat memang banyak sekali akarnya luar biasa dan memang tidak sulit merawat aglonema green ball in teman-teman ya termasuk aglonema yang tahan dari berbagai macam cuaca karena daunnya sangat tebal itu tadi akarnya penuh penuh sesak teman-teman ya jadi memang sangat kuat padahal ada juga yang sudah rusak akarnya tadi ya saya pakai media aglonema memang ini teman-teman ya media baru ada tadi sedikit ini kelihatan daun-daunnya ya tapi daun sangat kering yang tipis kita isi sampai penuh sebentar saya akan siram teman-teman ya saya akan pakai air AC menyiramnya tetapi saya tidak videokan lagi saat saya siram karena saya akan bawa ke samping lagi karena kebetulan ini saya letakkan di teras samping nanti saya kembalikan ke sana kalau sudah diganti medianya dan juga potnya akan kita kembalikan ke sana ke samping tempatnya bagus teman-teman ya lihat masih tetap tumbuh sehat dan subur walaupun ada karnya lonyot beda dengan aglonema aglonema lain biasanya kalau ada karnya lonyot dia akan menuning daunnya satu persatu lalu mati tapi ini tahan ya dan alhamdulillah memang aglonema saya sehat-sehat semua teman-teman ya karena saya merawatnya secara alami saya tidak menggunakan air keran yang mengandung ke pori tetapi saya pakai air AC kalau habis air AC ada air hujan saya pakai air hujan atau air mengalir jadi aglonema saya tumbuh sehat dan subur seperti ini teman-teman ini tumpah tadi jadi saya bersihkan baru saya naikkan ya teman-teman sudah selesai jadi beginilah cara mengganti pot dan media tanam aglonema green bowl insya Allah akan tetap sehat subur dan aman karena media baru yang saya pakai adalah khusus media aglonema seperti yang saya pakaikan pada aglonema aglonema saya yang lain oke teman-teman semoga video saya kali ini bisa menginspirasi bisa mengedukasi bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya khususnya aglonema lovers dan juga bisa menghibur sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati